Halo rekan jiwa bonsai semua apa kabar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Sumintaro tetap di channel kami jiwa bonsai Oke rekan jiwa bonsai semua kali ini masih dari sekitar pohon waru ya ini masih waru dari hasil tunas SDG ya rekan jiwa bonsai buat apa ini nanti kita jadikan apa tapi sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya ya rekan jiwa bonsai dan tonton videonya sampai selesai supaya tidak penasaran jangan lupa pula tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari dari kami terkajam semua kali ini kita akan membuat hutan mini ya rekan jiwa bonsai hutan mini dari bahan bonsai waru nah disini kami punya ada berapa ya dua tiga lima enam tujuh ya rekan jiwa bonsai tujuh batang yang pohon waru yang hasil dari tunas biji karakternya sudah tua-tua dan lumayan besar pertama kita pilih bahan untuk mahkota utama ya rekan jiwa bonsai karena hutan mini setiap pohonnya memiliki mahkota masing-masing atau seni mahkota namun tetap mempunyai mahkota utama kita cari batang pohon yang paling besar terlebih dahulu nah ini sepertinya paling besar kan jiwa bonsai taruh dulu yang lainnya pokoknya paling besar kita letakkan di posisi yang paling istimewa atau yang paling terlihat di depan di samping jangan di belakang ya kanji bosai karena bisa tertutup nanti kita letakkan saja misalnya di sini di tengah tapi jangan terlalu tengah kita ada di depan nah seperti ini untuk bahan mahkota nanti kita tutup dulu katanya seperti ini ini medianya menggunakan pasir dan sekam ya rekan jiwa bonsai nah seperti ini rekan jiwa bonsai usahakan untuk bahan mahkota posisinya sedap lurus ya rekan jiwa bonsai karena kita kita membuat hutan minih yang tidak lurus lalu dilanjutkan dengan pohon yang kedua nah pohon yang kedua ini posisi miring kita letakkan di sini usahakan akarnya jangan terlalu jauh lebih bagus akarnya yang menyatu rekan jiwa bonsai nah seperti ini saja ini setelah sudah ditanam tapi kita harus lagi lihat dari depan dulu ya lebih jauh ini lalu kita lanjutkan dengan pohon yang berikutnya ini dibuat kesini dengan dibuat saya bawah ya dipotong selamat menikmati Selamat menikmati. 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 Ini hasilnya setelah tumbuh-tumbuh ya Rekan Jogosai, lebih banyak lebih bagus, nah ini dia Rekan Jogosai, penanamannya sudah ada titik tumbuhnya, untuk dutan mini jadi dutan mini lebih banyak, jadi lebih bagus Rekan Jogosai, nah yang tadi mah sedikit ini banyak, seperti ini contohnya Rekan Jogosai, tumbuhnya, sudah banyak tumbuhnya di mana-mana, nanti kalau tumbuhnya tumbuhnya besar, bisa kita arahkan, ini hanya untuk contoh saja Rekan Jogosai, seperti ini jadinya, oke baiklah Rekan Jogosai semua, pokoknya cukup sampai disini dulu, video dari kami, semoga video ini bernampakan, dan maka semangat untuk berkarya, tetap semangat untuk berkarya, karena karya itu tidak, Salam satu hobi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh